Hai Hai guys Merhaba hari ini aku ditemani para gelin-gelin ini kalau ini masih tahu ngeliat aku lilit lagi udah musuh tapi aku sekarang kali lagi ada YLP jadi kita mau bikin video QnA dari Instagram jadi nanti aku bacain pertanyaannya nanti kita jawab sama-sama ini kalau enggak jujur jawabnya gimana jujur lagi tadi ada berapa ratus ibu ada sekitar 2000-an mungkin ada durasinya tiga jam ya udah sekarang kita langsung aja jawabin pertanyaan kalian dari Instagram Oke pertanyaan yang pertama guys maaf ya sambil minum ya ini masalahnya kita Tahiti guys jauh dari Indonesia jadi kita dia sambil menemani ngobrol-ngobrol cantik pertanyaannya dia disana boleh kerja enggak tergantung suaminya sih kalau suami aku sih enggak masalah sih aku juga sekarang sama pun kerja tapi artinya freelance yang enggak kerja sedih masih enggak kerja di toko Turki tapi maksudnya freelance jadi ya sebelumnya masalah ya aku tumpamannya kalau ada yang mau memperkerjakan dengan gaji yang UMR-nya Turki ya lumayan ya lumayan kan cuami enggak masalah ya kalau coba-cuma boleh 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 saya malah disuruh nyari duit Bu hahaha boleh tapi ada syaratnya mau ada ketentuannya ya kayak Sabtu minggu weekend itu nggak boleh karena kenapa kan memang quality time buat keluarga apa juga harus jamnya office hour ya biar ya suami pas lagi suami rumah istri nggak di rumah juga jadi tergantung untuk punya masing-masing tapi kebanyakan kayaknya enggak masalah sih lagi belum punya anak kayaknya kalau punya anak kalau kayak biasanya kebanyakan lagi rumah tangga ya lanjut next apa yang nikah sama otek kitanya harus bisa bahasa Turki enggak harus tapi ya seiring berjalan mempunyai aja paling enggak bisa bahasa Turki enggak harus hingga wajib tapi ada juga ada juga iya ada juga separuh keluarga dari suami mewajibkan kalau ya ada kaya besoknya gilin kemarin kita ke itu kan iya kita mempunyai suaminya tuh enggak bahasnya keluarga dari suaminya kalau ngomong sama anak jangan pakai bahasa kamu jangan pakai bahasa Inggris pakai bahasa itu biar mereka juga ngerti kamu ngomong apa sama anakmu gitu jadi tergantung keluarganya sih ya kalau harus tapi ya sih mau nggak mau jadi bisa bahasa Turki kalau disini lingkungan ya kalau anak kecil itu sebenarnya pertama yang harus diajarkan itu bahasa kedua ya harusnya harusnya karena bahasa Turki otomatis dia pasti akan bisa karena lingkungannya mending belajarin bahasa Inggris karena bahasa Inggris ini dikit kalau bahasa Turki paling nanti sama nama neneknya hati gini-gini udah udah otomatis udah paham ya lebih paham kalau gue ngomong bahasa Indonesia ya karena lu tiap hari bahasa ini walaupun gue ngomong bahasa Turki nih sama bahasa Indonesia yang pertama kali dia dengar itu dia paham yang sering kita ajarin sebenarnya beda-beda juga sih kayaknya ya tiap anak-anak nanti mutapa juga lebih sering ngomongin bahasa Indonesia kadang-kadang jadi lebih banyaknya pakai bahasa Indonesia Oke lanjut Hai gimana sih cara adaptasi sama keluarga suami apalagi waktu belum melancar bahasa Turki pakai tubuh bahasa kolom ngomongnya tuh sambil tangannya gerak-gerak apa gitu nih biar lebih paham kalau adaptasi sebenarnya gimana ya Iya siapa nih bahwa itu sama keluarganya aja loh ada dari sama keluarga cuami kan kita belum tahu bahasa gimana cara adaptasinya ini kalau mereka sih welcome aja ya kita lihatin aja kebiasanya dia kayak gimana ya udah kita ikutin mereka sih kebanyakan kalau kalau keluarga suami yang lebih nggak terlalu lebih sama lah ya nggak mestinya jadi budaya secara kita sama-sama apalagi kalau Islam gitu kan sama-sama sealur lah sejalan jadi ada Tapsi ya adatasi nya tuh enggak 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 terlalu susah karena mereka juga welcome aja mereka juga ngajarin gitu kalau misalkan dengan cara kita dia ngomong bahasa turki kita masih nggak paham dia ngambil apa gitu men kayak ini minta ambilkan gelas misalnya tapi nggak ada diambilin sesuatu berarti kita paham itu artinya Oh itu artinya selama-kelama jadinya ya terbiasa ya sebenarnya itu kayak habit gitu kebiasaannya aja nanti akhir-akhir lama-lama paham semangat Oke lanjut Apakah para gilin punya komunitas mencakup semua gilin Indonesia nggak semua sih itu kalau dulu sebelum pandemi ada dikaji GLI ngumpulnya ada momen apa-momen apa jadi saya ada apa yang saya bilang komunitas ya ada dulu semenjak pandemi kayaknya jarang cuman ada biasanya bikin grup-grup yang khusus gelin-gelin gitu jadi kalau misalkan mau ngumpul-ngumpul ada pengajian-pengajian gitu nggak ada ada jadi nggak komunitas sih cuman kadang ada kayak per grup-grup gelin-gelin jadi kalau mau ngumpul karena lewat Instagram juga selainnya orang yang mau diajak mumpul ya Ayo mumpul selagi sebenarnya tergantung kayak lokasi tempat tinggal kita ya itu lebih mudah kita lihat Asia Asia lain-lain semua jadi deket-deket kalau yang jauh-jauh harus jauh-jauh hari juga tuh masalahnya naik-mumpulnya juga ribet banget kadang-kadang ada juga ada yang bisa ada kalau big day biasanya memang cewek-cewek dari Asia ke Eropa lewat laut turun lagi Oke lanjut apakah di Turki bisa nikah beda agama tapi ada sih kalau disininya nggak tahu bisa pengen tapi aku tahu ada tapi ada syaratnya disini yang laki-laki yang laki-laki yang laki-laki yang juga nggak diterima tapi kalau misalkan laki-laki Islam istrinya Kristen tapi tetap menjalani agama masih masih ya jadi anaknya nanti milik kalau di kita kan dimasak kita kan iya kalau mereka kalau mereka enggak masalah lagi keluarganya setujuin saksinya bolehin keluarganya kita banyak kan beda masyarakat ya beda masyarakat sih lumayan susah lagi beda agama tapi disini pada aku kenal beberapa gelin enggak masalah warganya mereka juga terima-terima aja tapi kalau untuk agama anaknya mungkin awal-awal ikut bapaknya tapi antin lama-lama ikut ajaran kebanyakan jadi intinya disini bisa tapi tergantung keluarganya juga setujuin apa enggak kalau suami cowok cowoknya yang Islam itu bisa tapi kalau yang orang-orang yang Islam yang tapi kayaknya sulit deh kalau orang Turki harus beda agama mungkin cowok cowoknya oke tapi keluarganya keluarganya yang agak susah lagi yang satu rumah sama mertua ya ya itu ada kok gelin yang satu rumah sama mertua beda agama oke lanjut gimana biar diterima sama keluarga cowok apalagi sebelumnya enggak pernah ketemu dan sebelah enggak pernah kenal pasal LDR ya sering video kolom komunikasi komunikasi misalnya kuala pun enggak di WhatsApp kan bisa di Instagram bisa di Instagram walaupun mereka enggak pernah upload apa-apa mereka main Instagram saya bertuah waktu kali di Instagram bertuah foto-foto aja jadi langsung dikomen kontrolnya akhir-akhir waktu dia enggak main cuman dia beginilah aja tak buka aja gini temen-temen kalau misalkan suami ke calon suami itu serius pasti dia masih akses ke kalian buat komunikasi ke keluarga tanpa kita minta tuh pasti mereka masih tahu sebenarnya bisini enggak terlalu kaget tuh baru pertama ini walaupun nanti kita masih belum tahu semua sih kalau di video kok tapi pasti si cowok masih tahu enggak misalkan nanti Instagram aku nanti bisa cek di dmdn gitu ya jangan juga LDR nggak kenal tahu apa-apa datang ke sini langsung kayaknya yaitu bahaya sampai sini kita nggak tahu sebetul orang berniat yang penting kita harus tahu dengan siapa kita berhubungan ampe keluarganya fotonya Mustafa sama sepupunya kan nempel banget gini kan biasa kan orang-orang tuh iya 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 biasa sama sepupu nempel banget kayak gini gue nggak percaya dong ampe gue tanya sama aneh hahaha ini siapa iya ini sepupu sayang kayak gini-gini ampe dikirimin amani foto nikahan sepupunya Mustafa ini udah nikah gitu kalau memang disini kayak orang-orang sepupu dekat tapi tapi ternyata buberto ternyata kan disini bisa nikahkan bisa banyak yang cemburu suami istri gitu aja ya banyak-banyak banyak karena disini boleh nikah temennya biasa gitu kita kan kayaknya itu aneh gitu kalau kita enggak kayak jarang banget ya tapi kayaknya itu udah jaman dulu deh maksudnya masa-masanya kalaupun ada kayak jarang gitu kan mereka lebih menganggap sepupu itu kayak di sana kalau habis lahiran sama kayak di Indong enggak boleh keluar empat puluh hari iya sama kan dia rasa pertama waktu aku iya nggak boleh keluar kayaknya lebih dari 40 hari juga ada yang kayak sebulan atau sebulan lebih nggak boleh yang keluar yang sebenarnya bukan kitanya tapi bayinya iya tapi paling paling cuman kayak rumah sakit padahal harus ditutupin ya disini yang ditutupi pakai karena lebih keain orangnya kaya banget masalah di Turki Muji aja tuh bisa kena Aya apalagi mau julius di ucap Masya Allah gitu mau bilang Masya Allah itu kadang kalau nggak pakai Masya Allah kalau nanti misalnya kayak dia demam apa itu nanti dicari orangnya kalau kenal kalau kalau kena tuh di suruh mandi kayak misalnya kalau emang di jaman Nabi aku pernah baca itu mereka harus kayak mandi ini bisa kayak gitu biar nggak biar dari kalau pas kena airnya ya kan disini rata-rata pasti kalau kalian baru-baru karena yaitu akhir tadi gini mau bilang Masya Allah tatl aja tuh kayaknya tuh hati-hati banget hati-hati banget dan bener-bener jadi harus berdoa banget nih dari satu hari itu bukan di bukan cuma diturki emang dari selaku ada nanti Islam deh kayak nggak boleh keluar emang emang kan bener anjurannya karena anak bayi itu kan imunnya belum kuat apalagi pandemi kayak gini kehidupan sama sekali keluarga deket aja tuh nggak boleh di ngukain karena lagi waktu itu lagi banyak banyak pandemi lancar senta timpani dan angkatan pandemi angkatan Corona siaset ini angkatan Corona ini kita kita nikah nangkatan Corona disini itu apa empat bulanan mandi-mandi nggak ada waktu kita hamil di sini nggak hamil tuh nggak ada sukurang apa-apa sukurangnya nanti setelah 40 hari kita hajikan itu kan ya kita potong ini juga kan tapi kami kambing kambing sama tapi mereka kayaknya nggak ada mandi-mandi 44 bulan juga belum nanti pengennya diindo aja kayaknya diindo lebih meriah ya walaupun di sini kalau kalian acara apapun pasti dapat emas atau uang deh mau hamil masih hamil ke anaknya belum keluar kayak udah keluar kayak macam pertama kali mereka lihat pasti dikasih sesuatu tapi kayaknya lebih-lebih Abdul diindo deh kayaknya karena disini kita apa ya baca-baca acaranya ada mereka juga ini doa-doa itu beda sama kita kalau kita itu biasanya kayak mod ada apa bakdiaan yang kayak model yang robanan robanan ya itu bagian maksudnya terus lebih ada yang kayak potong 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 ini ada juga di sini ada lebih lebih ini sih menurut aku lebih bersaham yang disaham yang disaham diindo emang ada dan dengan udah biasa dan diindo bapak-bapak di sini sih ibu-ibu tanggiannya lebih ini emang umil ya belajar dari sekarang Iya pengalaman pengalaman mendengarkan maksudnya bumi butuhi kita insya Allah ya tapi sebelum bahkan sebelum bayi itu keluar sebenarnya kalau disini kayaknya lebih hati-hati ya mereka lebih careful masalah waktu hamil-hamil itu tuh yang lu ini nggak boleh materi tisu ya gitu-gitu kan yaitu tadi nazar pemerintah namanya nazar turki itu masih percaya banget yang namanya nazar nazar kalau kalian yang tahu mata biru nah kita lambang angin banyak-banyak posting perutnya selalu diposting kalau mereka posting setengah badan perutnya tuh nggak boleh di sini bahrain anaknya aja jarang kan di-upload iya betul kecuali ibu-ibu jaman sekarang Iya kecuali keluarganya yang keluarga gaul-gaul bukan keluarga udah open high itu pasti posting posting dari bayi pun juga udah banyak juga Pak teman-teman suamiku banyak juga yang kayak buat foto maternity itu di-uploadnya banyak juga tapi kayak gitu sesekali gitu Oke kita lanjut ke detik pertanyaan biar nggak kepanjang durasinya guys Hai gimana rasanya punya mertua orang Turki Hai dan ada aku dari dari yang beda kalau aku sih nggak ada apa-apa ya soalnya menang mertu aku baik-baik aja gitu kayak tetap jauh juga karena jauh gitu kan jadi kalau sekali ketemu tuh ya momennya momen senang iya dan mertu aku salpangnya aku kita mau sekarang ya semua rata-rata aku pada malu nggak kalian kalau dibawa ke keluarga Oh ini loh menantu aku kayak 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 rata-rata memang mereka pamer kayak pamer menantunya pamer menantunya ini gelas nyebatan gitu kan uh itu nanti kok tengok nih menangkaku udah bisa panik udah banding bahasa Turki ini padahal aku cuma tahu itu aja cuman dia ya mereka kayak apa yang membanggakan karena udah tahu walaupun satu kata tapi dia bangga gitu loh jadi itu yang tadi dari YLP karena merkonya jauh pisah rumah pada kota ini yang versi barang bagaimana aku merasakan dapat satu rumah tapi aku atas bawah kan mertua tinggal di atas aku di bawah sejauh ini sih selama dua tahun aku nggak pernah sih nggak pernah berantem nggak pernah berantem tapi kesel-kesel pasti ada tapi aku selalu itu waktu aku tuh open-minded banget nggak pernah kayak ya Allah dari zaman gue pengantin baru gue udah berapa kali ngerusak perabot macam blender terus eh apa namanya vakum bener-bener mereka tuh nggak pernah marah bener-bener nganggap itu tuh kayak anak sendiri rata-rata menantu Turki itu eh mertua Turki itu kayak nganggap menantu itu kayak beneran-bener anak sendiri eh dia pernah enaknya nggak bisa enggak ngebedainnya menantunya anaknya ngebedain bener-bener ngebedain juga kalau barang rusak ya udah udah waktunya rusak kalau kita kan mungkin kayak ya gimana gitu kan Oh diru barang kita dirusakin kalau mereka ya ya udah udah waktunya gitu atau mencari barang ya udah waktunya rusak gitu lebih kayak nasib sih kalau mertau aku selalu ada apa-apa ya udah itu kayak nafsi ya udah gitu udah enggak sih apa yang terjadi ya itu emang sudah nasib kita gitu terus ya udah kayak kebiasaan-kebiasaan orang-orang mereka Oh ya udah nerima gitu kayak gua abis sholat subuh bangun siang kadang mereka tuh sama sekali enggak pernah bangunin bener-bener ya Allah gue berkat banget kayak gini gitu orang-orang disini pun enggak masalah gitu kita bangun siang nggak mempermasalahin kayak Dino kita harus bangun malam pagi kalau nggak rezekinya jauh gitu patok ayam ada aja omongannya ya omongannya gimana mendapat memertua orang Turki kita sama ya beda rumah tapi jarak-jaraknya deket kalau aku sih Alhamdulillah fine sampai sekarang enggak ada masalah ya sama ya pasti kita ada hal yang kita ada kalau aku lebih kayak kayak gini sih se misalnya aku ada masalah bukan masalah lebih ke kayak mungkin miscommunication karena memang bahasa Turki ku masih belum lancar dan eh apa kalaupun ada satu dua hal yang mungkin menyakitkan hati atau salah salah perakuan atau apa itu aku anggap Oke itu wajar ya nggak masalah aku nggak mau menganggap itu big problem kayak gitu gini orang-orang kebanyakan kalau ada masalah kayak udah setelah ini udah selesai enggak sampai enggak nyampe satu jam kayak udah biasa Oh iya teran jadi kitanya ke bawah juga Oh iya saja beneran kalau ada masalah pasti kita lebih mikirnya kita ingat lagi lebih banyak kebaikan yang mereka kasih kepada arti kita Oh ya udah menang ya Indonesia dikutuk enggak semua seberantung yang seberantung jadi jangan mikir enak ya tinggal orang enak yang merasa kalau lihat story-story kami enak enak gitu kan iya loh orang-orang pada milik ini enak kali lainnya enggak semoga semuanya kayak gitu bilang eh mertuamu tuh baik banget itu semua ya Enggak itu harusnya kalau kita lagi kesel sama mertua misalkan pasti adalah ya kan kayak mungkin kita pengennya ini tapi istimu pengennya ini dan suami kebanyakan rata-rata kan ikut anehnya kadang kita kayak mungkin ada kesel tapi ingat lagi banyak yang enggak seberuntung kita dapat mertua yang sebaik mertua kita karena ini juga ada yang kurang yang beruntung yang dapat banyak ADRT yang pokoknya banyak lah ya enggak enggak se-happy-happy kita semua yang ada boleh makan makanan Indonesia enggak boleh keluar rumah ya banyak apa-apa sikit tuh enggak boleh ini enggak boleh itu dibandingin sama indok yang kayak image-nya mertua itu julid mertua itu cerewet mungkin di Turki ya lebih apa ya lebih kayak nganggap itu kayak temen kayak mama-mama sendiri gitu gitu loh jadi mereka tuh nggak pernah nganggap pokoknya jangan mikir kamu itu menantu kamu itu anak-anak sama kayak anak adeknya Ahmed misalkan kita cewek sama derajat kamu tuh sama gitu jadi kalau ada apa-apa cerita cuman kita masih tetap canggung ya kita mau se-nggak semeneh-meneh itu tetap menghargai mertua tapi lahm dulu mertua-mertua turki itu kayak mau bangun-bangun pagi disuruh tidur lagi pagi cuma mertua turki menurut aku yang kayak kita bangun pagi masih jam 8 tidur aja lagi jam 10 baru bangun karena mereka sarapannya kan siang kan Oke jadi segitu aja guys pertanyaan-pertanyaan kalau dihabisin tuh udah berasnya bisa sehari semalam ya nanti kita kapan-kapan bikin lagi sama gelin-gelin kalau siapa tahu lebih banyak lagi nanti gelin-gelin kita ngumpul untuk video kali ini thank you for watchinggang 2 bye bye bye